Pasukan khusus Ahmad yang berjuang atas nama Rusia melawan pasukan Ukraina di garis depan telah membuat pergerakan signifikan. Pemimpin mereka, Ramzan Kadyrov, diketahui melancarkan aksi balasan keras setelah serangan pesawat nirawa Ukraina menargetkan fasilitas penting milik kelompok militer asal ceknya tersebut. Awalnya, pasukan ini berkomitmen untuk tidak menahan tentara Ukraina sebagai tawanan. Namun keputusan itu diubah setelah adanya permohonan dari warga Ukraina yang memohon belas kasihan bagi para tentara wajib militer. Berikut ini adalah ulasan mengenai seberapa keras aksi balasan yang dilakukan. Konflik Rusia-Ukraina memasuki fase baru ketika Kiev meningkatkan serangan pesawat nirawa ke wilayah Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Namun, perhatian utama tertuju pada serangan di wilayah selatan Rusia yang berhasil memicu kemarahan Ramzan Kadyrov untuk pertama kalinya, membuatnya bertekad untuk segera membalas. Menurut laporan Rusia Today, pada Selasa, 29 Oktober, Kadyrov mengumumkan bahwa serangan pesawat nirawa Ukraina menghantam fasilitas universitas pasukan khusus Rusia di Gudermes, menyebabkan atap bangunan tersebut terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa atau cedera, dan api berhasil dipadamkan dengan cepat, Kadyrov bersumpah akan membalas insiden ini. Pemimpin ceknya tersebut menegaskan bahwa Republik ceknya tidak akan membiarkan kejadian ini tanpa hukuman. Mereka telah menyerang kita, dan kita akan menghancurkan mereka, iujarnya kepada wartawan, sambil menegaskan bahwa balasan tersebut akan jauh di luar dugaan musuh. Sebagai hasilnya, unit-unit ceknya yang berperang melawan pasukan Kiev di garis depan akan menggandakan upaya mereka. Selain itu, Kadyrov mengajak penduduk Republik ceknya untuk bergabung dengan pasukan Rusia di garis depan. Sebelumnya, Kadyrov menyatakan bahwa lebih dari 47.000 pejuang, termasuk 19.000 sukarelawan, telah menjalani pelatihan di Universitas Pasukan Khusus Rusia sejak dimulainya konflik antara Moskow dan Kiev pada tahun 2022. Universitas ini didirikan pada tahun 2013 atas inisiatif pribadi Kadyrov, dan merupakan lembaga pendidikan swasta pertama dan satu-satunya di Rusia yang menyediakan pelatihan khusus bagi pasukan khusus. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kadyrov awalnya menyatakan kepada media bahwa tidak ada korban akibat serangan di Gudermes. Namun, kemudian sekutu Putin tersebut mengubah pernyataannya, mengklaim bahwa tawanan perang Ukraina tewas akibat serangan itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada korban di pihak kami akibat serangan tersebut, tetapi ada korban di antara tahanan Ukraina, ditulis Kadyrov melalui aplikasi pesan Telegram pada 29 Oktober. Ia juga mengklaim bahwa hingga 10 tawanan perang Ukraina ditempatkan di setiap fasilitas strategis di wilayah tersebut, termasuk di universitas yang baru saja diserang oleh Ukraina. Kadyrov pun dituding menggunakan tawanan Ukraina sebagai tameng manusia, terutama setelah ia menyatakan bahwa Kiev yang mencoba menyerang telah membunuh tentaranya sendiri. Media United 24 kemudian melaporkan bahwa Kadyrov diduga mengusulkan penggunaan tawanan sebagai perisai manusia, yang bertentangan dengan Konvensi Genewa 1929 yang melarang keras penggunaan tawanan perang sebagai tameng. Kiev Independent melaporkan telah menghubungi Markas Besar Koordinasi Ukraina untuk penanganan tawanan perang guna meminta komentar, namun belum ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Di sisi lain, sebuah sumber intelijen Ukraina menyebutkan bahwa serangan pesawat nirawat tersebut kemungkinan diluncurkan dari wilayah tetangga Dagestan atau Ingushetia, yang menunjukkan keterlibatan dalam perseteruan antara Kadyrov dan pejabat kedua wilayah tersebut. Setelah mencabut perintah agar pasukannya tidak menangkap prajurit Ukraina sebagai tawanan, Ramzan Kadyrov menerima ribuan pesan dari warga Ukraina yang memohon agar tentara mereka tidak dieksekusi. Sebelumnya, Kadyrov telah menginstruksikan pasukannya untuk mengeksekusi tentara Ukraina di medan perang alih-alih menangkap mereka sebagai tawanan. Namun, ia membatalkan perintah tersebut tidak lama setelah Universitas Pasukan Khusus di Gudermes, ceknya, yang ia dirikan, menjadi sasaran serangan pesawat nirawak Ukraina. Dalam pesan yang diunggah di saluran telegram resminya pada hari Sabtu, Kadyrov mengungkapkan bahwa lebih dari 2000 surat telah diterimanya dari warga Ukraina yang memohon agar perintah tersebut dibatalkan. Ia menyebut bahwa isi dari sebagian besar pesan itu sama, yaitu menyatakan bahwa menyerah kepada tentara Rusia adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup bagi mereka yang terpaksa dikirim ke medan perang tanpa kehendak mereka sendiri. Kadyrov menjelaskan bahwa keputusan untuk membatalkan perintah tersebut telah diambilnya. Namun, ia menambahkan bahwa ia menganggap orang-orang yang mengirim surat itu sebagai korban dari kepengecutan dan kekejaman pihak Barat. Menurutnya, para tentara Ukraina dikirim ke garis depan oleh politisi Eropa dan Amerika Serikat yang ia sebut sebagai Hal ini dilaporkan oleh Novaya Gazeta dalam laporannya. Kirim 84.000 pasukan ke Ukraina Setelah sebelumnya mengklaim bahwa 19.000 relawan telah menjalani pelatihan khusus sejak awal perang, Ramzan Kadyrov kembali menyampaikan klaim terbaru dengan angka yang lebih besar. Mengutip laporan Pusat Perlawanan Nasional, NRC, Media United 24 menyebut bahwa Kadyrov bermaksud mengerahkan hingga 84.000 penduduk ceknya ke medan perang. Namun, langkah ini bukanlah mobilisasi resmi. Kadyrov menyatakan bahwa proses tersebut berupa pendaftaran sukarela. Ia mengklaim bahwa ceknya telah memenuhi semua tugas yang diberikan Kremlin, sehingga tidak perlu ada mobilisasi formal, dan menganggap bahwa masyarakat perlu mengapresiasi inisiatif ini. Lebih lanjut, NRC dalam laporannya juga mengungkap bahwa kepemimpinan Rusia tengah berjuang menghadapi perang yang berkepanjangan, yang kini menyebabkan kekurangan personel untuk operasi militer. Akibatnya, Rusia mulai mencari peluang untuk mengirim warga ceknya serta anggota dari kelompok etnis minoritas lainnya ke garis depan. Meskipun upaya tersebut disampaikan dengan optimis, sebagian pihak tetap meragukannya. Misalnya, ilmuwan politik Vadim Denysenko menyebut langkah ini tidak realistis. Langsung Buktikan Ucapan Ramzan Kadirov tidak hanya mengancam, tetapi langsung membuktikan ucapannya untuk membalas kerugian di pihaknya. Seolah tidak ingin menunggu, sehari setelah serangan sebelumnya, Kadirov mengumumkan bahwa Pusat Komando UAV Staff Umum Ukraina menjadi sasaran serangan pesawat nirawak Kamikaze Grand 2 dalam dua gelombang. Pemimpin ceknya itu menyebut serangan ini sebagai, ditambahan, dan menyatakan bahwa serangan tersebut sangat efektif, dengan sedikitnya sembilan prajurit Ukraina tewas dan tujuh lainnya terluka. Alasan serangan ini disebut sebagai, ditambahan, ya adalah karena militer Rusia sudah terlebih dahulu menyerang target serupa. Pusat Komando dan kendali pesawat nirawak tersebut telah diserang oleh militer Rusia, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Moskow dalam pengarahan mingguannya pada hari Jumat. Mengutip sumber militer, Rusia today melaporkan kerusakan gedung tersebut, dengan mantan anggota Parlemen Ukraina, Igor Muzichuk, membagikan gambar lubang besar di atap gedung staf umum. Ia mengklaim kerusakan lebih besar dapat terjadi jika amunisi sepenuhnya meledak. Kadyrov menegaskan bahwa serangan terhadap pusat komando dan kendali pesawat nirawak ini adalah balasan atas serangan sebelumnya terhadap Universitas Pasukan Khusus Rusia di ceknya. Peningkatan keterlibatan ceknya mengisyaratkan upaya untuk memperkuat pasukan di garis depan, membingkai konflik ini sebagai hal yang krusial untuk keamanan Rusia. Apa pendapat Anda tentang keterlibatan pasukan ceknya dalam mendukung Putin di garis depan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!